Pendekar sadis, jilid 40. Pek Lian Kau, agama teratai putih, sesungguhnya bukanlah suatu perkumpulan agama, melainkan sebuah perkumpulan politik yang menentang pemerintah. Para pemimpinnya memang terdiri dari para tosu yang sebagian menganut agama tu yang sudah tidak asli lagi, yang bercampur baur dengan pelajaran-pelajaran agama Buddha dan pelajaran dari aliran-aliran lain yang suka akan hal-hal mistik. Pek Lian Kau merupakan perkumpulan penentang pemerintah yang kuat. Biarpun sudah seringkali pemerintah melakukan usaha untuk membasminya, akan tetapi perkumpulan ini selalu berdiri lagi dan mempunyai cabang di mana-mana. Kekuatannya terletak pada pengerahan rakyat yang mudah terbujuk oleh perkumpulan ini melalui ilmu-ilmu sihir, melalui filsafat-filsafat agama serta janji-janji. Tentu saja semua ini didasarkan atas penderitaan rakyat. Pek Lian Kau pandai menggunakan bujuk rayu, dan juga memanfaatkan kemiskinan serta penderitaan rakyat yang merasa tak puas terhadap pemerintah yang pada waktu itu memang sangat buruk. Banyak pembesar yang bersikap sewenang-wenang, pejabat-pejabat yang menindas rakyat dengan berbagai jalan. Kekeliruan pemerintah yang terutama adalah bahwa pemerintah selalu mengejar-ngejar perkumpulan itu dengan kekerasan. Tentu saja pemerintah tidak pernah berhasil, karena pemerintah hanya mengejar dan berusaha membasmi akibatnya saja tanpa peduli dengan sebabnya. Timbulnya ketidakpuasan rakyat membentuk adanya perkumpulan seperti perkumpulan Pek Lian Kau yang ideologinya dilandaskan atas kemiskinan rakyat yang menderita dan tidak puas itu adalah akibat saja, dan sebabnya terletak pada keadaan rakyat itu sendiri. Biarpun ribuan kali perkumpulan semacam itu dibasmi, akan tetapi selama rakyat masih tertindas, miskin dan tidak puas, tentu akan muncul pula perkumpulan baru yang serupa, yaitu menentang pemerintah dan merong-rong pemerintah. Pek Lian Kau selalu menghasut di dusun-dusun yang dihuni oleh rakyat miskin dengan mengatakan betapa rakyat sengsara hidupnya, ditindas, serta menonjolkan pula betapa mewahnya kehidupan orang-orang kaya dan pembesar-pembesar yang korup di kota-kota dan kota raja. Dengan perbandingan-perbandingan yang menyolok ini, dan ditambahi pula dengan bumbu-bumbu, Pek Lian Kau menghasut rakyat jelata supaya menentang, untuk memerontak terhadap orang kaya, terhadap pembesar, terhadap pemerintah. Kemiskinan rakyat merupakan sumber pertumbuhan perkumpulan macam Pek Lian Kau itulah. Rakyat yang kecewa atau tidak puas dengan keadaan hidupnya, menjadi makanan empuk bagi perkumpulan semacam itu, mudah dihasut. Oleh karena itu, mengejar-ngejar Pek Lian Kau, membasminya dengan kekuatan senjata, sama saja dengan membabat rumput pada daunnya saja. Karena akarnya masih, maka dalam waktu singkat saja rumput-rumput itu akan tumbuh kembali, bahkan mungkin lebih subur. Sebuah pemerintahan yang baik, di bawah bimbingan pemimpin-pemimpin yang bijaksana, tentu akan lebih mempelajari sebabnya daripada terkecoh oleh akibatnya, dan tentu akan lebih memperhatikan akarnya daripada mengacuhkan rumputnya. Sebabnya atau akarnya terletak pada kesengsaraan atau kemelaratan rakyat jelata. Kalau pemerintah memperhatikan keadaan kehidupan rakyat jelata, di dusun-dusun, di gunung-gunung, apabila pemerintah dapat meningkatkan kehidupan mereka yang miskin dengan pendapatan yang memadai, sehingga semua rakyat dapat memperoleh sandang pangan papan yang layak. Kalau perbedaan antara si kaya dan si miskin tidak begitu menyolok, kalau semua pejabat yang memeras dan korupsi diberantas dan diganti orang-orang yang bijaksana, maka rakyat akan hidup tenteram, tenang dan tidak kecewa. Nah, kalau sudah begini, maka tanpa diberantas pun, perkumpulan-perkumpulan macam pe'lian kau itu akan mati sendiri. Meter rakyat tentu akan terbuka bahwa perkumpulan semacam itu hanya menghasut belaka untuk menggunakan kekuatan mereka, kekuatan rakyat, agar dapat dimanfaatkan untuk memberontak dan mengambil alih kekuasaan, atau lebih jelas lagi perkumpulan itu hendak mempergunakan kekuatan rakyat untuk merebut kedudukan, demi kepentingan beberapa gelimpir pemimpin perkumpulan itu sendiri tentu saja. Bahkan rakyat tentu akan menentangnya. Tok Chiang Sianjin Chiu Heklem ialah seorang tokoh besar yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Akan tetapi sejak Jeng Hawe Apang diserang oleh putera mendiam pangeran Cheng Hon Hou yang kemudian dibantu oleh keturunan Chin Ling Pai, dia merasa hidupnya tidak aman. Dia masih merasa ngeri apabila membayangkan kelihayan putera pangeran Cheng Hon Hou itu. Dan dia pun mengerti bahwa pemuda yang mengandung sakit hati karena kematian ayah bundanya itu tentu akhirnya akan mencarinya. Maka sesudah Jeng Hawe Apang dibasmi, dia pun lari ke kota raja di mana dia mempunyai banyak sahabat sehingga dapat menyembunyikan dirinya. Beberapa tahun lamanya tidak ada orang yang mencarinya, maka dia mulai merasa tenang. Akan tetapi kemudian dia mendengar munculnya seorang pemuda yang dijuluki pendekar sadis karena kekejamannya membasmi orang-orang jahat. Tok Chiang Sian Jin lalu teringat kepada Tian Xin, putera Cheng Hon Hou itu, dan dia pun sudah dapat menduga bahwa agaknya pendekar sadis ini adalah Cheng Tian Xin putera pangeran yang dahulu pernah menggegerkan dunia persilatan sebagai jagoan nomor satu itu. Maka dia pun menjadi panik dan ketakutan, apalagi ketika dia mendengar bahwa Awe Ai Kai Pang sudah diobrak-abrik oleh pendekar sadis, bahkan Lo Tian Xin Kai serta Hek Bin Mo Kai juga telah dibunuhnya secara mengerikan. Makin yakinlah hatinya bahwa pemuda itu tentulah Cheng Tian Xin dan dia pun tahu bahwa pemuda itu pasti sedang mencarinya pula, dan pada akhirnya tentu tahu bahwa dia pun menjadi satu di antara pengeroyok dan pembunuh pangeran Cheng Hon Hou. Tok Chiang Sian Jin merasa tak aman lagi tinggal di kota raja, oleh karena itu dia pun lari ke satu-satunya tempat yang dirasanya akan aman baginya, yaitu ke Sarang Pek Lian Kau. Memang sudah lama dia mempunyai hubungan baik dengan Pek Lian Kau. Sesudah dia menempati sebuah pondok di dalam komplek Sarang Pek Lian Kau dan beberapa orang tokoh Pek Lian Kau yang cukup lihai sebagai teman, akhirnya hatinya menjadi tenteram juga. Bagaimanapun juga, Putra Seng Pangeran Cheng Hon Hou yang diduganya tentulah si pendekar sadis itu hanya seorang diri saja, maka dengan bantuan Pek Lian Kau, bukan saja dia akan mampu menandingi pendekar sadis, bahkan jika pemuda itu berani muncul, dia tentu akan berusaha supaya pendekar itu dikeroyok sehingga tewas seperti mendiang ayahnya. Sarang Pek Lian Kau yang berada di lereng pegunungan Taihang San dan tak jauh dari daerah kota raja itu memang merupakan tempat yang sangat baik bagi perkumpulan ini. Dan agaknya untuk tidak menarik perhatian pemerintah, maka perkumpulan itu tidak mau mendirikan sebuah benteng, tetapi memergunakan sebuah dusun untuk menjadi sarang mereka. Mereka mendirikan banyak rumah di antara rumah-rumah penduduk dusun, dan ada pula yang mendirikan rumah-rumah di hutan-hutan tepi dusun itu, akan tetapi di antara semua rumah ini terdapat hubungan rahasia dan setiap waktu tempat itu terjaga oleh anak buah Pek Lian Kau yang bersembunyi di tempat-tempat rahasia. Para penduduk dusun Tiong King itu pun semuanya sudah dipengaruhi sehingga biarpun mereka masih merupakan penduduk dusun biasa, namun sesungguhnya mereka itu telah menjadi anggota-anggota yang setia dari Pek Lian Kau yang menjanjikan perbaikan nasib bagi mereka kalau kelak perjuangan Pek Lian Kau sudah berhasil. Pada suatu pagi, seorang wanita yang manis memasuki perkampungan Pek Lian Kau itu dan karena dia membawa kulit harimau serta mengatakan bahwa wanita itu adalah istri mendiang Ho Kho Kwei, setan penakluk harimau, yakni pemburu yang biasa menjual kulit harimau dan ular besar kepada para pimpinan Pek Lian Kau, maka ia diterima tanpa banyak kecurigaan. Bahkan Kim Lan yang membawa dua gulung kulit harimau itu segera dibawa menghadap kepada Tian Hwe Alosu, yaitu kakek yang pada waktu itu menjadi pemimpin atau ketua cabang Pek Lian Kau di daerah itu. Adapun pusat Pek Lian Kau masih tetap berada di selatan, yaitu di Provinsi Hokian. Tian Hwe Alosu ini adalah seorang sahabat baik dari Tok Chiang Sianjin. Dia memimpin Pek Lian Kau cabang daerah itu dengan bantuan lima orang sutenya. Dengan hadirnya Tok Chiang Sianjin di tempat itu, tentu saja dia merasa gembira dan berarti memperoleh tenaga yang boleh diandalkan, yang akan membuat Pek Lian Kau cabang daerah itu jadi semakin kuat. Pada saat itu, Tian Hwe Alosu sedang bersama lima orang sutenya dan juga Tok Chiang Sianjin hadir pula. Mereka sedang menerima kunjungan seorang tokoh Pek Lian Kau dari Hokian. Tokoh ini adalah seorang tosu Pek Lian Kau yang bernama Giyok Lian Chu, yakni seorang tosu tinggi kurus yang mukanya mirip seperti tikus akan tetapi matanya sangat berwibawa sebab tokoh ini memang memiliki ilmu kepandayan yang tinggi di samping ilmu sihir yang cukup kuat. Giyok Lian Chu ini datang dengan membawa pesan dari para pimpinan Pek Lian Kau Pusat untuk memperingatkan para pengurus cabang bahwa mereka itu kurang tekun berusaha menarik dukungan rakyat. Bagaimana dapat dikatakan kami kurang berusaha Tian Hwe Alosu membantah? Tiap hari kami telah membujuk dan menghibur rakyat di dusun-dusun, dan sudah banyak yang menjadi pengikut kami. Seperti misalnya di dusun Tiongking ini, dari anak-anak sampai kakek-kakek, laki-laki maupun wanita, semuanya mendukung gerakan kita. Dia merasa agak penasaran apabila dikatakan bahwa para pimpinan cabang kurang giat atau tekun bekerja. Siancai, Siancai, harap lohen jangan salah mengerti dan bisa menyelami apa yang dimaksudkan para pimpinan kita, kata Giyok Lian Chu sambil tersenyum. Kalau tersenyum, mukanya semakin mirip dengan muka tikus karena bentuk muka itu memang meruncing dan panjang, sedangkan muka itu dicukur licin, hanya menyisakan beberapa helai kumis jarang. Coba lohen jawab, disamping berusaha membujuk dan mengambil hati rakyat dengan janji-janji muluk, apakah kawan-kawan di daerah ini juga pernah berusaha untuk mencegah dan menghalangi adanya kemakmuran rakyat? Apakah sudah ada usaha untuk mengacaukan pembagian air sawah, merusak tanaman, meracuni sungai-sungai supaya ikan-ikan banyak yang mati, juga mengadakan kekacauan-kekacauan berselubung hingga rakyat hidup dalam kekurangan, kelaparan dan kegelisahan? Semua pimpinan pekelian kau daerah itu terbelalak. Selama menerima gemblengan di pusat belum pernah mereka mendengar akan usaha-usaha seperti itu. Tetapi mengapa? Bukankah kita malah harus berbaik dengan rakyat miskin? Mengapa kita harus membuat kehidupan mereka menjadi semakin memburuk? Hahaha, agaknya loh yang lupa bahwa rakyat harus dibuat semenderita mungkin, sebab dengan demikian, dengan adanya kegagalan panen, kegagalan paranelayan, kekacauan dan ketidakamanan, maka semakin besar pula rakyat akan tidak puas lantas membenci pemerintah. Kaisar dianggap sebagai utusan Tian, sehingga jika sampai panen gagal dan kehidupan sukar, berarti bahwa Tian marah kepada kaisar maka menjatuhkan hukuman. Keadaan ini akan lebih mudah untuk mendorong rakyat supaya memberontak dan menjadi pengikut-pengikut kita. Para pimpinan pekelian kau mengangguk-angguk dan mereka merasa amat kagum akan siasat baru yang dibawa oleh rekan ini dari pusat. Mereka lalu menyatakan kesanggupan mereka untuk mempergiat usaha mereka membuat rakyat di wilayah kekuasaan mereka menjadi makin melarat, dan bila perlu mereka akan membasmi hartawan-hartawan yang suka mendermat, menghancurkan atau membakar persediaan pangan, meracuni sungai yang banyak ikannya dan meracuni tanaman-tanaman agar mati sebelum mengeluarkan hasil. Akhirnya mereka minum arak dari cawan mereka sambil berseru, hidup pekelian kau. Demi kemakmuran rakyat jika pemerintah telah digulingkan sehingga pekelian kau yang berkuasa. Rapat pimpinan lalu dilanjutkan dengan makan minum untuk menjamu tamu dari pusat itu. Dan biarpun para pimpinan pekelian kau itu terdiri dari orang-orang yang mengenakan jubah pendeta, akan tetapi mereka semua tak pernah pantang makan barang berjuwa maupun minuman keras. Bahkan mereka pun tak pernah pantang bersenang-senang dengan wanita. Karena itu, dalam perjamuan itu pun terdapat beberapa orang wanita muda, yaitu wanita-wanita dari dusun-dusun yang sudah menjadi pendukung mereka, tentu saja dipilih yang manis-manis untuk melayani mereka makan minum. Para gadis yang telah dipilih oleh pimpinan pekelian kau itu rata-rata telah lama menjadi kekasih mereka pula, dan sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk menghibur para pimpinan pekelian kau. Gadis ini merasa seolah-olah mereka itu terpilih sehingga merasa bangga karena selain mereka merasa dipakai oleh para orang terkemuka, juga mereka tentu saja dihadiahi banyak barang berharga, pakaian indah dan emas permata. Karena itu, pada saat melayani mereka makan minum, gadis-gadis itu pun bersikap genit-genit, apalagi terhadap tamu itu, biarpun pendekta tamu itu tak dapat dikatakan memiliki wajah dan bentuk badan yang menarik hati wanita. Pada pagi hari itulah, selagi para pimpinan pekelian kau sedang menjamu Giyok Lian Chu, tokoh pekelian kau pusat itu, muncullah Kim Lan yang menawarkan dua gulungan kulit harimau kepada para pimpinan pekelian kau. Anggota pekelian kau yang mengenal suami wanita ini dan tahu bahwa ketua mereka suka sekali mengumpulkan kulit binatang buas, cepat membawa Kim Lan masuk ke ruangan di mana mereka sedang berpesta, apalagi melihat bahwa wanita penjual kulit harimau ini amat manis. Melihat anggotanya datang dengan membawa seorang wanita yang tidak mereka kenal, Tian Hwe Alosu mengerutkan alisnya. Betapa sembrono anak buahnya itu? Siapa yang kau bawa menghadapi ini? Maaf, Suhu, dia adalah istri mendiang Ho Kwe I si pemburu yang pernah menjual kulit binatang buas ke sini, dan dia sekarang membawa dua gulung kulit harimau. Kecurigaan segera lenyap dari sepasang metu ketua pekelian kau itu dan sekarang dia memandang dengan penuh perhatian, malah dengan pandang mata lembut ketika melihat betapa wanita itu memiliki wajah yang manis dan pakaiannya yang ketat itu menonjolkan tubuh yang padat dan menggerahkan. Pandang mata wanita itu juga mengandung kerling tajam, tanda bahwa wanita itu bukan berdarah dingin. Dan terutama sekali, baru sekarang tuan rumah ini dapat melihat betapa pandang mata tamunya berkilat. Apabila tadi tamunya menghadapi para pelayan itu dengan sikap tak acuh dan jemuh, kini kedatangan wanita itu membangkitkan gairah tamunya. Dan memang, kalau dibandingkan dengan gadis dusun yang sudah terbiasa melayani mereka serta bersikap genit-genit itu, maka wanita penjual kulit harimau ini jauh lebih unggul, baik dalam hal kemanisan wajah, kepadatan tubuh yang seolah-olah menyembunyikan kekuatan dan kehangatan, maupun dalam sikap yang nampak alim. Ahaha, jadi engkau adalah istri Ho Hong Kaui. Memang pintu mengenal baik suamimu itu. Apa, sudah mendiang? Duduklah nyonya muda, duduklah dan ceritakan kapan suamimu itu meninggal dunia, kata Tian Hwe Alosu dengan sikap ramah. Mulanya Kim Lan menolak dengan sikap malu-malu, akan tetapi setelah dibujuk oleh para tokoh Pek Lian Kau yang lain akhirnya duduklah dia di sebuah kursi, setelah dia menarik kursi itu agak menjauh dari meja dan dari para tokoh Pek Lian Kau yang sedang duduk menghadapi masakan di atas meja yang panjang dan lebar itu. Diam-diam dia mengerling ke arah mereka lantas dengan mudah dia dapat mengenal tok Chiang Sian Jin seperti yang didengarnya dari Tian Xin. Seorang kakek berusia hampir 70, masih nampak kuat dan tubuhnya tinggi kurus, mukanya pucat agak kehijauan, sepasang mata yang sipit seperti terpejam, dan jubahnya kuning. Yang berwajah dan bertubuh seperti itu hanya orang ini, maka tentu dia ini adalah tok Chiang Sian Jin, pikirnya. Pendeta yang selalu menatapnya, yang bertubuh tinggi kurus pula, mukanya seperti tikus, tentu bukan tok Chiang Sian Jin. Maka dia pun cepat-cepat mencurahkan perhatian kepada tugasnya dan setelah duduk, dia diam saja menundukkan mukanya yang manis. Seritakanlah, nyonya, bagaimana suamimu meninggal? Apakah dia meninggal pada saat memburu binatang buas? Sudah lama sekali dia tidak pernah mengirim kulit binatang ke sini, desak pula ketua cabang pekelian kau itu sambil tersenyum ketika melihat betapa si muka tikus itu nampak makin tertarik setelah mendengar bahwa suami wanita ini telah meninggal dunia. Di desak demikian, tiba-tiba saja sepasang netuk Himlan yang bening itu menjadi basah dan dia menjawab dengan suara gemetar memancing rasa iba, suami saya, dan ayah saya, telah dibunuh oleh si keparat pangeran Toan. Ia sengaja memaki nama pangeran itu sebab dia pun tahu persis bahwa orang-orang pekelian kau ini amat membenci kaum bangsawan, kesawan, hartawan, dan juga orang-orang dari kalangan pemerintah. Toan Ong ia tanya ketua cabang pekelian kau itu hingga semua orang menatapnya dengan penuh perhatian. Benar, Totiang, kata wanita itu sambil menahan isaknya. Ahaha. Akan tetapi, bukankah pangeran keparat itu baru-baru ini dibunuh oleh pendekar sadis? Demikian yang kami dengar mendadak Tok Chi yang Sian Jin berkata dan diam-diam Kim Lan bergidik mendengar suara ini, suara yang mengandung getaran yang langsung mengguncangkan jantungnya. Memang pendekar sadis sudah memberitahu kepadanya bahwa pendekar ini memiliki kepandayan yang amat lihai. Saya juga sudah mendengar akan hal itu dan saya bersyukur karenanya. Siapapun yang membunuhnya, maka sakit hati saya akan kematian suami dan ayah saya telah terbalas katanya dan dia dapat membuat suaranya terdengar lega dan bersyukur. Eh, nyonya muda, kau belum menceritakan mengapa suamimu dan ayahmu dibunuh oleh pangeran itu, dan kapankah terjadinya hal itu? Ayah saya dan suami saya dibunuh oleh kaki tangan pangeran itu, kurang lebih 4 bulan yang lalu karena, karena, ketika saya diutus suami saya menjual kulit harimau ke sana, pangeran itu hendak memaksa saya menjadi selirnya, saya lalu melarikan diri, dikejar kaki tangan pangeran itu. Ayah beserta suami saya membelap, akan tetapi mereka dibunuh dan saya berhasil melarikan diri lalu bersembunyi. Setelah mendengar pangeran keparat itu dibunuh orang barulah saya berani keluar dari tempat persembunyian saya lagi. Semua orang mengangguk-angguk. Akan tetapi ketua cabang pekelian kau itu tiba-tiba mengajukan pertanyaan, kalau mereka sudah mati, bagaimana engkau bisa memperoleh dua gulung kulit harimau ini? Hem, ketua perkumpulan ini cerdik juga, pikir Kim Lan. Dia harus berhati-hati, karena kalau rahasianya sampai bocor, tentu dia akan mati tanpa mampu menghindarkan diri dari bahaya maut lagi. Sesudah mendengar pangeran keparat itu tewas, saya berani keluar lagi dan bersama teman-teman pemburu, yaitu para bekas teman-teman suami saya, saya lalu melanjutkan pekerjaan suami saya. Kami telah berhasil menjebak dua ekor harimau dan karena kami memburu di hutan-hutan yang berdekatan dengan tempat ini, yaitu di Lereng Taihaung San sebelah barat, saya lantas teringat kepada pesan suami saya untuk menjual hasil buruan, terutama kulit harimau kedusun Tiongking, di mana katanya terdapat ketua perkumpulan yang suka membelinya. Hem, dia mengatakan ketua perkumpulan? Perkumpulan apa ketua pekelian kau bertanya dengan kaget. Saya tidak tahu namanya, Totiang, hanya dikatakan bahwa di dusun ini saya boleh minta menghadap ketuanya untuk menawarkan kulit-kulit ini. Karena itu saya berani datang ke sini sebab menurut keterangan suami saya dahulu, para pendekta di sini berani membayar mahal dan juga bahwa mereka semua manis budi dan gagah perkasa. Hahaha tiba-tiba pendekta muka tikus itu tertawa. Sayang suamimu sudah meninggal nyonya, kalau belum, tentu aku akan suka berkenalan dengan dia. Melihat sikap tamunya, ketua cabang pekelian kau turut tertawa. Lote, kalau suaminya sudah meninggal, masih ada istrinya, bukankah boleh juga untuk berkenalan? Mereka semua tertawa, kecuali Tok Cilang Sianjin. Pendekta ini memang sejak dahulu tidak suka kepada wanita. Dia lebih suka untuk mengajak seorang lelaki tanpa menemaninya tidur. Dan mendengar bahwa suami dan ayah wanita ini terbunuh oleh Toan Ongya yang baru saja terbunuh oleh pendekar sadis, dia merasa tak enak hati sungguhpun dia tidak dapat menghubungkan wanita ini dengan pendekar sadis. Nyonya muda, jangan khawatir. Kedua gulung kulit harimau itu tentu akan kami beli dan kami akan membayar berapa saja harga yang kau minta. Akan tetapi, mengingat bahwa mendengar suamimu adalah sahabat baik kami, maka engkau pun merupakan sahabat baik kami dan engkau kami anggap sebagai seorang tamu yang terhormat. Mari masuklah dan minum bersama kami, Nyonya dan kepada para pelayan itu Tian Hwe Alosu berteriak agar disediakan mangkok, sumpit dan cawan bersih. Ahaha, mana saya berani, Tok Cilang? Saya, tidak seharusnya saya. Nyonya, dengan sungguh hati kami menghormati engkau sebagai istri bekas sahabat dari Tian Hwe Alosu, tetapi mengapa engkau hendak menolaknya? Apakah engkau tidak mau menerima kebaikan kami? Tiba-tiba pendekta yang bermuka tikus itu berkata sambil tersenyum penuh arti. Sekali pandang saja Kim Lan yang sudah berpengalaman itu maklum apa yang sedang berkecambuk di dalam benak kepala yang seperti kepala tikus itu dan di dalam hatinya dia pun tersenyum puas. Memang inilah yang dicarinya. Tanpa bisa mengail salah seorang di antara para pimpinan pekelian kau dengan kecantikannya, mana mungkin gak akan bisa menyelidiki tentang keadaan Tok Cilang Sian Jin itu? Dan si muka tikus ini agaknya bukan seorang yang berkedudukan rendah, buktinya dia dapat berbicara seolah-olah dia berkuasa di situ. Mendengar ucapan tamunya ini, Tian Hwe Alosu gembira sekali. Terbuka jalan baginya untuk menyenangkan hati tamunya dan hal ini sangat perlu karena dengan demikian maka tentu orang penting ini akan membuat laporan baik ke pusat tentang dirinya. Hahaha, engkau sungguh beruntung sekali, nyonya, telah menyenangkan hati tamu agung kami. Perkenalkanlah, Lote ini adalah Gio Klian Chu, seorang yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi sekali dan engkau tidak akan rugi berkenalan dengan dia. Dengan lagak seorang wanita baik-baik, Kim Lan akhirnya mau menerima ajakan makan minum itu dengan sikap malu-malu. Akan tetapi sesudah makan minum beberapa cawan arak, wanita ini pun mulai tersenyum manis sekali kepada si muka tikus. Wajahnya yang manis berubah menjadi kemerahan, senyumnya makin lebar, tidak malu-malu lagi seperti tadi sehingga jika tersenyum nampak deretan gigi putih rapi dan kadang-kadang nampak ujung lidahnya yang merah meruncing. Gio Klian Chu, Tosuk Tek Lian Kau yang seperti juga rekannya, walaupun sudah memakai pakaian pendektan namun masih menjadi hamba nafsu yang sangat lemah, sudah menjadi tergila-gila kepada Kim Lan. Seorang janda yang sudah 4 bulan ditinggal suaminya. Tentu saja bayangan ini lebih menarik baginya dibandingkan dengan wanita-wanita dusun yang melayani mereka makan minum itu, yang biarpun tidak bersuami, akan tetapi setiap malam melayani para pimpinan Pek Lian Kau di tempat itu secara bergilir. Dan Kim Lan pandai sekali jual mahal, bersikap laksana seorang wanita yang belum tahu apa-apa. Hanya dengan bujukan dan seperti orang yang setengah terpaksa karena takut, akhirnya ia membiarkan dirinya digandeng dan setengah ditarik-tarik oleh Tosu Muka Tikus itu memasuki kamar tamu yang sudah disediakan untuknya oleh para rekan-rekannya. Para Tosu Pimpinan Cabang Pek Lian Kau mengiringi mereka berdua yang masuk kamar itu dengan tawa gembira, membuat Kim Lan mudah saja menjadi merah mukanya, yang sesungguhnya bukan merah karena malu-malu, melainkan karena marah. Namun semua ini harus dilakukannya. Betapapun juga, dia harus berani berkorban untuk pendekar sadis. Bukan hanya karena pendekar itu sudah berhasil membalaskan sakit hatinya terhadap pangeran Toan, namun juga karena dia amat takut kepada pendekar yang luar biasa kejamnya itu, dan di samping rasa takut, juga dia tunduk dan tergila-gila kepada pemuda itu setelah beberapa hari lamanya dia menjadi kekasih pemuda yang liai, gagah dan juga kejam dan aneh itu. Dia sudah berjanji hendak membantu, untuk menyelidiki tempat persembunyian Tok Chiang Sian Jain dan tentang keadaan di sarang Pek Lian Kau itu, dan satu-satunya jalan baginya untuk bisa berhasil tentu saja hanya dengan mengorbankan dirinya dan mempergunakan kecantikannya untuk memikat hati seorang pimpinan Pek Lian Kau. Dan dia berhasil dengan baik sekali karena dari percakapan tadi ia diperkenalkan bahwa tamu agung yang harus dilayaninya adalah Giyok Lian Kau, seorang tokoh Pek Lian Kau dari pusat yang tentu saja sangat dihormati oleh para pimpinan di situ. Juga, di dalam perjamuan tadi diam-diam dia memperhatikan busuh pendekar sadis dan diam-diam dia merasa seram dan ngeri. Tosu itu nampak demikian pendiam dan dingin, memandang rendah pada segala sesuatu di sekitarnya, bahkan dialah satu-satunya orang di antara para tosu itu yang tak bersikap merendah dan menjilat terhadap tosu tamu muka tikus itu. Kim Lan maklum bahwa orang seperti itu tentu amat kejam dan juga amat cerdik, maka dia bersikap amat hati-hati. Untung bahwa bukan kepada tosu musuh besar pendekar sadis itu dia harus melayani, sebab biarpun sebagai pria Tok Chiang Sian Jin itu jauh lebih menarik dibandingkan dengan kakek muka tikus, namun ia akan merasa ketakutan dan ngeri terhadap Tok Chiang Sian Jin dan tosu itu tentu akan dengan mudah dapat membongkar rahasianya. Dengan pengalaman yang luas dalam hal hubungan antara wanita dan pria, maka dengan mudah saja Kim Lan membuat tosu muka tikus itu makin terbuai dan tergila-gila padanya, dan dari tosu inilah Kim Lan akhirnya bisa memperoleh keterangan selengkapnya tentang diri Tok Chiang Sian Jin, di mana tinggalnya, di pondok yang mana, dan apa kedudukannya di tempat itu. Satu-satunya pertanyaan si muka tikus yang membayangkan keheranan tetapi tanpa kecurigaan hanyalah. Eh, haha, kenapa engkau tanya-tanya tentang Tok Chiang Sian Jin? Kim Lan menjawab sambil merangkul dan tubuhnya agak menggigit bagaikan orang yang ketakutan dan ngeri. Mukanya begitu dingin dan sinar matanya kepadaku seakan-akan hendak menembus jantungku. Itulah sebabnya aku ingin tahu siapa sih manusia bermuka dingin itu. Jawaban ini menyenangkan hati Giyok Lian cuma kak dia pun menceritakan semua keadaan Tok Chiang Sian Jin seperti yang ditanyakan oleh wanita yang malam itu benar-benar telah menghiburnya dan membuatnya merasa senang sekali. Sungguh pun malam itu merupakan siksaan jasmani dan rohani bagi Kim Lan yang harus melayani seorang kakek yang dibencinya dan harus menurut saja apapun yang dilakukan oleh laki-laki itu kepadanya. Akan tetapi pada keesokan harinya, ketika dia berpamit dan dibekali uang cukup banyak untuk membayar dua gulung kulit harimau dan pelayanannya, Kim Lan pulang dengan hati senang bukan main. Dia sudah berhasil, dia akan membuat girang hati pendekar sadis yang dipuja dan dicintanya. Sesudah mendengarkan semua keterangan dari Kim Lan tentang musuh besarnya, Tian Xin tersenyum gembira. Terima kasih, Kim Lan. Kau tunggu saja di dalam hutan ini, aku mau pergi, tunggu sampai aku kembali. Tai hiap Kim Lan berseru, akan tetapi pendekar itu telah lenyap dari depannya dengan cepat sekali. Kim Lan duduk di atas batu sambil termenung, merasa kesetian dan juga gelisah. Malam tadi dia telah melakukan tugas yang berat dan sekarang pun dia masih merasa muat jika teringat akan kakek si muka tikus. Akan tetapi, pendekar itu tidak mau menghiburnya dan pergi begitu saja, menyuruhnya tinggal seorang diri di tempat sunyi itu. Akan tetapi dia percaya bahwa pendekar sadis tentu akan kembali. Apabila pendekar itu telah berhasil membunuh musuh besarnya, maka barulah dia akan menagih upah sepuas hatinya atas jasa-jasanya membantu pendekar itu. Sementara itu, Tian Xin sedang melakukan perjalanan cepat sekali menuju ke sarang Pek Lian Kau. Dia sudah mendapatkan keterangan dengan jelas dari Kim Lan. Tok Chi Yang Sian Jin memang benar berada di sarang Pek Lian Kau, dan menurut keterangan wanita itu, Tok Chi Yang Sian Jin bersembunyi seorang diri di dalam sebuah pondok di sebelah utara dusun atau perkampungan Pek Lian Kau itu. Perkampungan itu setiap waktu dijaga oleh para anak buah Pek Lian Kau sehingga tidak mungkin ada orang asing dapat memasuki kampung tanpa diketahui mereka dan sebelum dia sempat bertemu dengan musuh besarnya itu, tentu dia sudah dilaporkan terlebih dulu sehingga pihak musuhnya dapat berjaga-jaga. Akan tetapi, di waktu pagi itulah kesempatannya yang paling baik baginya sebab menurut keterangan Kim Lan, Tok Chi Yang Sian Jin berlatih semedi dan tidak keluar dari pondoknya dari pagi sampai sore. Tosu itu melatih ilmu silat kepada para pimpinan Pek Lian Kau, atau setidaknya bertukar pikiran tentang ilmu silat dan saling mengisi. Menurut penuturan kakek muka tikus yang memberi keterangan kepada Kim Lan, katanya Tok Chi Yang Sian Jin mempunyai hubungan sangat baik dengan Tian Hwa Alosu dan seringkali mewakili ketua itu untuk melatih ilmu silat kepada murid-murid ketua itu, dan bahkan kepada para sete ketua itu yang merupakan dewan pimpinan cabang Pek Lian Kau. Tentu saja hal itu dilakukan sebagai imbalan jasa Pek Lian Kau yang telah menerimanya untuk bersembunyi di tempat itu, dan juga tentu saja untuk perlindungan yang dijanjikan oleh Pek Lian Kau kepadanya untuk menghadapi musuh besarnya, demikian pikir Tian Xin. Dan memang sesungguhnya dugaan pemuda ini tidak meleset dari kenyataan. Tok Chi Yang Sian Jin sudah mendengar tentang pendekar sadis itu, dan sudah dapat menyangka siapa adanya pendekar kejam itu, dan dia merasa gentar sekali. Karena itu dia sudah berunding dengan pimpinan Pek Lian Kau untuk minta bantuan mereka apabila musuh besarnya tiba, dan sudah memperoleh janji dari pihak pimpinan Pek Lian Kau. Akan tetapi tentu saja Tian Xin tidak merasa takut untuk menghadapi mereka semua itu. Hanya dia bersikap cerdik, tidak mau memasuki sarang Pek Lian Kau begitu saja, karena kalau dia tidak hati-hati dan masuk begitu saja, sebelum dia bertemu dengan musuhnya, dia akan ketahuan dan musuhnya yang mendengar akan kedatangannya itu sangat boleh jadi akan melarikan diri terlebih dulu. Dia harus dapat menyergap Tok Chi Yang Sian Jin di pondoknya sebelum orang itu pergi, dan sesudah itu, meski tidak akan dikeroyok oleh seluruh anggota Pek Lian Kau sekalipun, dia tidak merasa gentar. Yang penting dia harus dapat bertemu dengan Tok Chi Yang Sian Jin dan membunuh musuh besar ini sebelum orang itu sempat melarikan diri lagi. Ketika tiba di luar dusun yang menjadi sarang Pek Lian Kau, Tian Xin cepat menyelinap di antara pohon-pohon di luar dusun sebelah utara. Sampai beberapa lamanya dia diam saja bersembunyi tanpa bergerak dan akhirnya dia dapat melihat ada tiga orang anggota Pek Lian Kau yang mendekam di dalam parit, agak jauh di depannya. Hem, ternyata mereka itu berjaga sambil bersembunyi di dalam parit, seperti barisan pendam. Tentu saja sulit bagi orang luar untuk bisa memasuki wilayah itu tanpa ketahuan, pikirnya. Dia lalu menyelinap di antara pohon dan semak-semak, mempergunakan kepandainya sehingga gerakannya laksana terbang saja, cepat sekali dia berpindah dari satu pohon ke lain pohon, bergerak ke sebelah kanan. Tetap seperti yang sudah diduganya, antara jarak 100 meter dari parit itu, terlihat parit lainnya dengan tiga orang anggota Pek Lian Kau yang berjaga sambil enak-enak duduk di dalam parit. Pada waktu dia memeriksa ke kiri, di sebelah parit pertama, juga dalam jarak sekitar 100 meter, terdapat parit lain. Kiranya demikian ketat penjagaannya. Tian Xin bergerak cepat. Dia segera merunduk lalu bergerak sambil bertiarap di antara rumput-rumput tinggi, mendekati parit pertama. Setelah tiba dekat tubuhnya lantas terjun ke bawah dan sebelum ketiga orang itu sempat mengeluarkan suara, hanya memandang dengan metel, terbelalak, dalam beberapa detik saja Tian Xin sudah merobohkan mereka dengan menotok mereka. Gerakannya terlalu cepat bagi tiga orang penjaga ini sehingga mereka itu telah roboh terkulai pingsan sebelum tahu apa yang terjadi. Tian Xin cepat menggunakan sabuk mereka untuk mengikat kaki tangan mereka, lantas mempergunakan baju mereka untuk menyumbat mulut mereka sehingga apabila mereka siuman kembali, mereka tidak akan dapat berkutik atau berteriak. Semua ini dilakukannya dalam waktu kurang dari lima menit dan pada lain saat, dia sudah bergerak seperti seekor ular, bertiarap dan merangkak maju menuju ke parit kedua di sebelah kiri. Kembali dia menaklukkan tiga orang penjaga seperti tadi dan tak lama kemudian dia telah meninggalkan mereka menuju ke parit ketiga dalam keadaan terikat dan tersumbat mulut mereka seperti tiga orang teman mereka yang pertama tadi. Tanpa banyak mengalami kesukaran, Tian Xin juga membuat tiga orang penjaga di parit ketiga tidak berdaya. Hatinya sangat girang dan dia pun cepat bergerak maju. Akan tetapi dia tidak kehilangan kewaspadaannya. Biarpun dia sudah membersihkan jalan masuk dengan menundukan para penjaga di tiga parit, dan dia percaya bahwa penjaga di parit yang lain jauh untuk dapat melihatnya, dia masih maju dengan sangat hati-hati. Pondok yang paling ujung itu, yaitu pondok tempat tinggal Tok Chi yang Xian Jin telah tampak. Akan tetapi Tian Xin cepat-cepat menahan kegembiraan hati yang dapat membuat orang menjadi lengah itu. Dia tetap berhati-hati dan memeriksa keadaan di sekelilingnya dengan teliti. Dan sikapnya ini berhasil baik ketika tiba-tiba dari jauh dia melihat gerakan di atas pohon. Cepat dia menyelingap kebalik semak-semak melukar lantas mengintai. Ternyata di atas pohon itu terdapat seorang penjaga. Ahaha, pasti di lain-lain pohon yang agaknya sengaja ditanam di sekeliling daerah itu tentu ada penjaganya yang bersembunyi. Untuk melumpuhkan penjaga di atas pohon itu seperti yang dilakukannya terhadap para penjaga di parit tidaklah mudah, pikirnya. Tentu gerakannya itu akan segera nampak oleh para penjaga lain di pohon lain, atau bahkan nampak dari jendela pondok itu. Siapa tahu Tok Chi yang Sian Jin sedang melihat dari sana. Tian Xin memutar rotak mencari akal. Kemudian dia mengambil keputusan untuk menggunakan kepandainya yang lain, yaitu ilmu sihirnya. Dengan langkah tetap dia lalu bangkit dan berjalan menghampiri pohon itu. Dia sudah berada di dalam wilayah pekelian kau setelah dapat melampaui para penjaga di parit tadi, maka biarlah dia berlagak seperti bukan orang asing di daerah itu. Setelah tiba di dekat pohon dia lalu memandang ke atas, ke arah penjaga yang sejak tadi tentu saja telah melihatnya dan sudah mempersiapkan anak panah pada busurnya untuk menyerang ke bawah itu. Akan tetapi penjaga itu menjadi ragu-ragu ketika pemuda yang berada di bawah itu menggapai dengan tangan, tersenyum ramah kemudian berkata, Hai, kawan, aku ada pesan penting sekali dari ketua. Turunlah dan akanku beritahukan padamu. Penjaga itu meragu, akan tetapi melihat sikap pemuda ini dan melihat bahwa pemuda itu telah berada di daerah mereka sendiri, berarti bukan orang asing karena orang asing tidak akan mungkin mampu melewati para penjaga parit, Serta mendengar bahwa pemuda itu membawa pesan penting dari ketua, dia menjadi ingin tahu dan cepat memanjat turun dari pohon. Pemuda itu tak membawa senjata dan sikapnya pun tidak seperti seorang musuh, maka dia pun tidak khawatir. Akan tetapi ketika dia telah berdiri berhadapan dengan pemuda itu, dia melihat sepasang metu yang mencorong seperti macu harimau. Penjaga itu terkejut sekali, namun terlambat karena dia sudah tunduk di bawah pengaruh pandangan metu, Tian Xin yang kini berkata dengan suara lirih namun mengandung penuhi bawah, terutama sekai terasa oleh orang itu sebagai perintah yang tak mungkin dibantah. Antarkan aku menghadap Tok Chi yang Sian Jin ke pondoknya. Baik, akan kuantarkan, marilah, penjaga itu menjawab seolah-olah dia berbicara dengan seorang rekannya sendiri. Tentu saja hal ini merupakan hasil dari kekuatan sihir Tian Xin yang memaksa orang itu percaya bahwa dia adalah seorang temannya. Para penjaga lain di atas pohon yang berada di kanan-kiri tentu saja melihat hal ini, akan tetapi karena penjaga itu menerima si pemuda dengan baik, bahkan lantas mengajaknya berjalan menuju ke pondok tempat tinggal Tok Chi yang Sian Jin, tentu saja para penjaga lain itu tidak menaruh curiga dan menyangka bahwa pemuda itu adalah penduduk dusun atau juga orang yang sudah dikenal oleh penjaga itu maka dapat diterima. Apalagi sesudah melihat orang itu dibawa oleh si penjaga menuju ke pondok Tok Chi yang Sian Jin, maka para penjaga lain itu tersenyum. Mereka sudah mengenal watak Tok Chi yang Sian Jin yang lebih senang berdekatan dengan seorang pemuda tampan daripada dengan wanita. Dan pemuda itu, biarpun hanya kelihatan dari jarak agak jauh, memang nampak amat tampan. Berdebar tegang juga rasa hati Tian Xin setelah mereka berdua mendekati pondok itu. Disinilah adanya orang yang selama ini dicari-carinya. Hatinya berdebar karena tegang dan girang, juga khawatir kalau-kalau dia gagal. Panggil dia keluar, katakan ada tamu yang membawa berita penting untuknya bisiknya dengan pengorahan tenaga sihirnya. Orang itu mengangguk dan mengetuk pintu pondok yang tertutup dengan hati-hati. Sian Jin harap suka membuka pintu, ada tamu yang membawa berita penting sekali untuk Sian Jin. Sunyi saja di dalam. Tidak ada jawaban. Atas dasakan Tian Xin, penjaga itu mengetuk lagi dan mengulang kata-katanya sampai beberapa kali. Akan tetapi tetap saja sunyi, tidak ada jawaban dari dalam. Tentu saja Tian Xin menjadi curiga dan khawatir kalau-kalau gagal. Dia lalu menerjang ke depan, mendorong pintu dengan kedua tangannya. Berak pintu itu jebol dan terbuka. Dengan berani Tian Xin melompat ke dalam pondok, membiarkan penjaga itu bengong-terlongong, seperti baru bangun dari tidur dan merasa terheran-heran kenapa dia berada di depan pondok itu dan melihat orang menjebol pintu pondok, padahal seharusnya dia berjaga di atas pohon. Tian Xin bergerak cepat di dalam pondok, memeriksa seluruh isi pondok itu. Ternyata pondok itu sudah kosong. Burung itu telah terbang. Dia telah ditipu, atau bahkan dijebak. Dengan marah dia lalu menendangi semua barang di dalam pondok itu hingga terdengar suara hiruk pikuk dan barang-barang di situ rusak semua. Tiba-tiba saja terdengar suara ketawa di luar pondok. Hahaha, pendekar sadis. Engkau telah masuk perangkap. Tian Xin menjadi marah sekali, tapi tidak tahu marah pada siapa. Dia tidak tahu apakah Kim Lan mengkhianati dirinya? Agaknya tidak demikian. Lebih besar kemungkinan bahwa memang pek lian kau ini lihai bukan main. Maka mereka sudah tahu akan kunjungannya sehingga sebelum dia tiba di pondok, Tok Chi Yang Sian Jin telah pergi dulu dan membiarkan dia memasuki pondok kosong. Kemudian dia menerjang keluar dan ternyata orang yang dicarinya itu, Tok Chi Yang Sian Jin, memang sudah berada di luar dan sedang berdiri tegak di samping tujuh orang berjubah pendeta yang dia duga tentulah tokoh-tokoh pek lian kau. Dan di belakang orang-orang itu nampak puluhan orang anggota pek lian kau. Kiranya tempat itu telah dikurung oleh para anggota pek lian kau. Tian Xin tersenyum mengejek. Sikapnya tenang sekali walaupun dia maklum bahwa dia telah dikurung oleh sedikitnya seratus orang, dan kini dia berhadapan dengan orang-orang yang memiliki ilmu sila tinggi. Bahkan dia masih mampu mengeluarkan kata-kata yang dinyanyikannya untuk mengejek lawannya. Seekor buaya selalu memilih pecomberan di mana dia akan merasa senang. Seorang ciu hek lem, sungguh pun sudah berjuluk Tok Chi Yang Sian Jin, tetap saja merasa perlu untuk menyembunyikan diri di antara orang-orang pek lian kau yang tidak segan-segan untuk melakukan pengeroyokan. Betapa menjemukan. Mendengar ini, para pimpinan cabang pek lian kau menjadi merah mukanya, sedangkan Tok Chi Yang Sian Jin diam saja, hanya menatap dengan tajam, wajahnya yang dingin sama sekali tak membayangkan sesuatu. Senjatanya pecut baja masih terlibat di pinggangnya, dan dia selalu mengikuti gerak-gerik Tian Xin dengan penuh perhatian. Diam-diam dia merasa heran sekali bagaimana seorang yang masih begini muda sudah memiliki kepandayan yang begitu menggiriskan, bahkan sudah dikenal sebagai pendekar sadis yang sepak terjangnya mendirikan bulu Roma. Untunglah dia bersikap waspada dan dia sudah curiga kepada wanita pembawa dua gulung kulit harimau itu, maka diam-diam sesudah wanita itu pergi, dia langsung mengadakan perundingan dengan para pimpinan pek lian kau, menyatakan kecurigaannya. Secara diam-diam dia pun telah bersiap-siap sehingga pada saat pemuda itu muncul, dia telah mengetahuinya terlebih dulu dan mengatur jebakan. Kini pemuda itu telah terkurung dan menurut kehendaknya, dia ingin lekas-lekas melihat pemuda yang menjadi ancaman baginya itu dinyahkan dari muka bumi. Akan tetapi, di depan para orang pek lian kau, tentu saja dia merasa malu untuk memperlihatkan rasa takutnya, apalagi di situ terdapat giyok lian cu yang kabarnya amat lihai itu. Sementara itu, mendengar ucapan Tian Xin yang dilakukan seperti nyanyian ejekan ini, pendeta bermuka tikus itu lalu tertawa dan dia pulantas memandang kepada Tian Xin dengan sinar mata yang sangat tajam, seolah-olah ada getaran keluar dari sinar matanya, lalu mulutnya mengeluarkan suara yang juga mengandung getaran yang amat berwibawa sehingga terasa oleh semua orang yang berada di situ. Orang muda, engkau berhadapan dengan giyok lian cu. Engkau telah terkurung, melawan pun tidak ada gunanya. Orang muda, lihatlah baik-baik padaku dan ku peringatkan engkau untuk lekas berlutut dan menyerah. Tian Xin merasa bahwa ada kekuatan yang cukup hebat seperti hendak memaksanya berlutut. Namun dia dapat menangkis dan melawan kekuatan sihir ini, akan tetapi dia lalu mempunyai akal. Mengapa dia tidak pura-pura menurut? Kalau dia sudah berlutut, tentu Tok Chi yang Tian Xin akan turun tangan menyerangnya dan saat itu pula, selagi semua orang lengah, dia akan dapat menyerang musuh besarnya itu dan merobohkannya. Kalau sekarang tidak menyerang, tentu akan ada banyak orang yang melindungi Tok Chi yang Tian Xin sehingga dia merasa khawatir kalau-kalau serangannya akan gagal dan dia keburu di ketung ketat sehingga musuh besarnya itu akan mampu melarikan diri lagi. Maka, setelah memperhitungkan dengan cepat, dia pun lalu menjatuhkan diri berlutut. Melihat ini, Gio Kelian Cu lantas tertawa bergelak dengan hati penuh kebanggaan. Dia telah berhasil memamerkan kepandainya, disaksikan oleh semua anak buah Perlian Kau. Dan memang semua orang langsung mengeluarkan seruan kagum melihat betapa dengan sekali perintah saja, pemuda yang didesas-desuskan sebagai pendekar sadis itu telah menjatuhkan diri berlutut di depan tamu dari Perlian Kau pusat itu. Sementara itu, melihat pemuda itu menjatuhkan diri berlutut, Tok Chi yang Tian Xin merasa girang sekali dan menurutkan kata hatinya, ingin dia segera menubruk, menyerang dan membunuh pemuda itu. Sudah dilolosnya cambuk atau pecut bajanya dari pinggangnya, akan tetapi kecerdikannya masih menahan tangannya untuk bergerak. Sebaliknya dia lalu, berkata kepada dua orang sute dari Tian Hwe Alosu yang juga dapat disebut muridnya karena lima orang itu seringkali menerima petunjuk-petunjuknya dalam ilmu silat. Lekas ringkus dia, tapi patahkah dulu kedua tulang pundaknya? Dua orang sute dari Tian Hwe Alosu cepat menubruk maju dari kanan-kiri. Mereka pun ingin berjasa dan memperlihatkan kepandayan, dan tentu saja mereka berani melakukan ini bukan hanya karena tingkat kepandayan mereka pun sudah tinggi, akan tetapi terutama melihat keadaan pemuda itu yang sudah dikuasai oleh sihir dari Giyok Lian Chu. Jangankan pemuda itu sudah tak berdaya, meskipun pemuda itu masih sehat sekalipun kalau mereka maju berdua, mereka tidak merasa takut. Nama besar pendekar sadis itu mungkin hanya omong kosong saja, pikir mereka, melihat keadaan usia pemuda ini yang masih demikian muda. Maka, sekali menubruk, keduanya sudah menghantamkan tangan terbuka dengan pengorahan Sinkang untuk menghancurkan tulang pundak kanan dan kiri Tian Xin. Diam-diam Tian Xin kecewa bukan main. Siasatnya memang sudah berhasil dan orang menyangka dia benar-benar sudah dikuasai ilmu sihir dari Tosu Muka Tikus itu. Akan tetapi sialnya, bukan Tok Chi yang Sian Jin yang maju sendiri meskipun orang itu sudah meloloskan senjata, melainkan menyuruh dua orang Tosu Pek Lian Kau yang lain. Akan tetapi, tentu saja dia tidak sedih kalau tulang pundaknya diremukan orang, dan melihat angin pukulan yang cukup dasyat itu berbahayalah tulang pundaknya kalau dia tidak melawan. Des! Des! Tian Xin bangkit menangkis dan tubuh dua orang pimpinan Pek Lian Kau itu terlempar ke kanan-kiri lantas terbanting keras. Tian Xin tidak berhenti sampai sekian saja. Tok Chi yang Sian Jin pengecut hina sambil membentak, dia telah menerjang dan mengirim pukulan dasyat ke arah Tok Chi yang Sian Jin Ciu Hek Lam. Des! Des! Tok Chi yang Sian Jin dan juga Tian Hwe Alosu yang ikut pula menangkis serangan itu untuk melindungi sahabatnya, langsung terjengkang dan keduanya tentu akan terbanting pula apabila mereka tidak cepat berjungkir balik. Tar-tar-tar! Cambuk baja di tangan Tok Chi yang Sian Jin sudah meledak-ledak ke atas kepala Tian Xin. Akan tetapi setiap serangan cambuk itu membalik ketika bertemu dengan jari-jari tangan pemuda itu. Dari samping menyambar angin pukulan dasyat sekali. Tian Xin terkejut, maklum akan datangnya serangan yang kuat. Cepat dia membalik dan menangkis sambil menggunakan tenaga TKHI I Beng. Terima kasih telah menonton!